Kaki negatif terhubung ke kaki negatif, kaki positif ke kaki positif Dan apa keuntungan dari merangkai seri dan merangkai paralel Jadi ikuti terus videonya agar tidak salah bahas Nah di video ini saya akan menunjukkan kepada bagi kalian Yang mungkin belum tahu atau sudah mengetahuinya Yang jelas video ini saya tunjukkan kepada kalian yang sedang belajar ilmu elektronik Yang belum tahu apa keuntungan dari merangkai seri atau dari merangkai paralel sebuah elko buku sendiri Apa saja apa sih keuntungannya dari merangkai seri sebuah elko dan merangkai paralel sebuah elko buku sendiri Nah jadi disini saya sebagai contohnya ya Saya akan membawa dua buah elko yang bernilai sama 160 volt 220 mikro varat Yang dimana saya akan jelaskan disini apa saja keuntungan dari merangkai seri dan merangkai paralel Jadi contoh untuk merangkai seri sebuah elko itu yaitu Kaki negatif disambung ke kaki positif elko Nah ini nyambung ya disini Ini adalah contoh untuk merangkai seri dari sebuah elko Kaki negatif terhubung ke kaki positif Kaki negatif terhubung ke kaki positif ke kaki positif Nah ini disambung Ini disambung Seperti itu Itu adalah rangkaian seri dari sebuah elko Dan untuk rangkaian Saya paralel ya Untuk merangkai paralel sebuah elko yaitu seperti ini Kaki negatif terhubung ke kaki negatif Kaki positif ke kaki positif Dan apa keuntungan dari merangkai seri dan merangkai paralel Jadi ikuti terus videonya agar tidak salah baham Nah disini saya akan jelaskan Apa saja apa keuntungan dari merangkai seri Jika kalian merangkai seri sebuah elko Yang kutub negatif terhubung ke kutub positif Itu akan menghasilkan keuntungannya Akan menghasilkan tegangan yang lebih besar Tetapi mikrofarad tetap sama Jadi contohnya istilahnya seperti ini Jika kita merangkai seri sebuah Dua buah elko Akan menghasilkan tegangan sekitar 320 volt Yang satunya elko maksimal tegangan 160 volt Satunya lagi 160 volt Berarti di kali 2 160 volt tambah 160 volt Jadi tegangannya sekitar 320 volt Jadi jika dua buah elko di rangkai seri seperti ini Yang kaki negatif terhubung dengan positif Itu elko ini mampu disupli tegangan sekitar 300 volt Yang tadinya elko mampu disupli tegangan 150 volt Jika di rangkai seri menjadi mampu disupli tegangan 320 volt Jika keuntungannya merangkai seri Tetapi jika keuntungannya merangkai paralel Dua buah elko di rangkai paralel Dua buah elko di rangkai paralel Itu keuntungannya akan menambah mikrofarad Jika dua buah elko ini rukulan 220 mikrofarad Jika di rangkai paralel Berarti mikrofaradnya yang akan bertambah Yaitu sekitar 440 mikrofarad Jika dua buah elko di rangkai paralel Ini gandeng dan ini gandeng Itu mikrofaradnya yang akan bertambah Tetapi voltasinya akan tetap Dua buah elko ini jika di rangkai paralel Mikrofaradnya akan menjadi 440 mikrofarad Tetapi mampu disupli 150 volt Daya voltasinya tetap sama Tetapi mikrofaradnya yang bertambah Itu jika dua buah elko di rangkai paralel Tetapi jika dua buah elko di rangkai seri Seri seperti ini Itu voltasinya yang akan bertambah Tetapi mikrofaradnya akan tetap sama Jelas ya teman Jadi seperti itu Keuntungan dari merangkai seri dua buah elko Dan merangkai paralel dua buah elko Itu keuntungannya Dan perbedaannya seperti itu Jadi jika kalian yang belum mengetahui Rangkai seri dan paralel dari sebuah elko Ya keuntungannya seperti itu Jika di rangkai seri Maka voltase yang akan bertambah Dan jika di rangkai paralel Maka mikrofaradnya yang akan bertambah Jika dua buah elko Berukuran 160 volt di rangkai seri Maka elko ini akan mampu disupli tegangan Sekitar 300 volt Tetapi jika dua buah elko di rangkai paralel Maka mikrofaradnya yang akan bertambah Menjadi 440 mikrofarad Maka mikrofarad Tetapi Terima kasih